Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, hari ini gue mau sharing gimana caranya memperbaiki Y-Mode Jadi, gue punya ini, punya dock Y-Mode gitu Nah, ini gak nge-charge nih Tuh, harusnya ada warna merahnya disini, enggak nih Cuman ini gak mau nge-charge nih Nah, ini kendalanya ada dua Pertama, baterainya udah rusak Atau, si besi-besi di penghubung baterai sama alatnya itu kotor Nah, harus dibersihin Gue udah cobain, satu gue buka dan itu works Nah, ini Y-Mode-nya teman-teman Nah, ini baterai casannya Kalau ada yang belum punya ini, eh, belum pakai ini ya bisa beli di marketplace teman-teman 2800 mAh Nah, ini baterainya, ini recharge Jadi, kalau kita pasang Disini Klik Terus, kita tinggal colokin di dock-nya ini Teman-teman Klik gitu Nah Ini gak berfungsi teman-teman Nih ya, gak berfungsi nih Tuh, cuma nyala sebentar Itu artinya gak nge-charge Harusnya merah Hmm, lama gitu Ini baterai juga udah habis Tuh, udah gak bisa pencet tuh Nah Ini gue mau buka Mau bongkar Oke Nah, ini udah ada yang udah gue bongkar teman-teman ya Jadi, ini Caranya tuh pakai obeng min Kita Congkel bagian sini Klek, satu Sampai bunyi krek gitu Karena emang dia di Kayak di lem Nah Kayak di lem Di lem Apa ya Lem panas doang Nah Nah, tuh Kalau udah kayak gitu Tinggal bagian tengah-tengah sini Kita sodok Biar patah dikit Ininya Si sambungannya Nermi Son Sambungannya ff Sambungan Last Sambungan Sambungan cái karena sebetulnya kalau mau diganti pun teman-temannya carinya usahain baterainya yang nggak ada jendulannya nah nih congkel dikitkan kangkatnya temen-temen ya tuh nah kayak gini ini bisa kotor banget temen-temen tuh tuh bisa dilihat nggak tuh kotor banget kan ini kotor banget nih nah ini harus dibersihin temen-temen nih pakai cuka gue pakai cuka indomat tadi satu udah gue cobain bersihin dan itu works works Alhamdulillah berhasil ya 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 Tuh kapasnya sampai kotor banget Ketempatnya sampai kotor banget Dia kayak koro sih temen-temen Jadinya Tepangkan rudeng ini deh Harus gue pake lem dan besi Gue pake selasih dulu buat Ngelem Doi biar Tidak kemane-mane Jepong Suasih Lepong went Contoh hijau 3 Dari K hammer Bismillah Nah, lihat, nyalakan sekarang Tadi gue mau ganti pakai baterai ini Cuma ternyata ada jendilannya Harusnya jangan pakai jendilannya ini Ini panjang banget Oke, jadi begitu teman-teman ya Buat memperbaiki baterai Y-Mode yang gak bisa di charge lagi Semoga membantu Nah, kalau misalnya emang gak bisa juga di charge Itu kayaknya ada masalah sama baterainya Teman-teman bisa beli baterainya aja di Tokopedia atau di Shopee Itu murah cuma 4500an lah Nah, itu bisa diganti di replacement aja nantinya Nah, cari yang gak ada jendolannya ya Kepalanya ya teman-teman Tinggal ganti, kita bisa benar lagi kok Ya, yaudah Terima kasih sudah nonton Jangan lupa di komen, like, dan subscribe Kalau bisa bermanfaat Dan bisa tanya-tanya gue di kolom komen Kalau bisa ada pertanyaan Terima kasih, gue pamit Assalamualaikum, bye